Ketika seseorang mendapatkan musibah, terkubur di dalam tanah bersama mobilnya, antara hidup dan mati, apakah yang akan terjadi? Tenang, ini hanyalah sebuah film berjudul D-Tour Oke bersama saya Dik Prabu, kita bahas alur cerita film ini Di awal film kita diperlihatkan seseorang pria berseragam kantoran yang terbangun dari tidurnya di dalam mobil Jika diperhatikan tampaknya dia terbangun dari kesadarannya akibat benturan kecelakaan Dia pun kemudian mulai memperhatikan di sekitarnya Tampak sekelilingnya gelap tanpa cahaya matahari dari luar Dan dapat dipastikan dia bersama mobilnya sedang terkubur di dalam tanah Tidak bisa kita bayangkan jika kita sedang berada di situasi seperti tersebut Dia pun mencoba membuka pintu Namun hasilnya pintu telah terkunci kuat dan tak bisa dibuka karena tekanan dari luar Tanpa berpikir panjang dia pun menelpon emergensi 911 Sinyal ponsel pun sangat sulit untuk dijangkau Kemudian dia mulai menghidupkan radio dengan tujuan mencari gelombang frekuensi untuk mendapatkan info berita tentang apa yang terjadi Sama seperti sinyal ponsel, radio pun tidak mendapatkan sinyal Lanjut dia berencana menghidupkan mesin mobilnya Dia mulai emosi karena mobil pun tak bisa menyala Getaran emosinya membuat guncangan mobil semakin bergerak ke bawah Dari sini dia mulai berpikir bahwa dia bersama mobilnya sedang terkubur bukan di dalam tanah dasar Lalu dia mulai menggunakan ponselnya merekam video untuk memberikan pesan seandainya jika dia tak selamat Ada bukti untuk detik-detik kematiannya Kemudian dia harus mulai mengingat akan apa yang terjadi Dia mulai menggambar rute jalan yang telah dilewati hingga ke posisi berhenti Lalu mendadak dia mendengar suara seperti retakan kaca Dan benar saja di atasnya terlihat sunroof yang mulai mengeluarkan keretakan kaca yang semakin membesar karena tekanan dari luar Udara di dalam kabin pun mulai panas Dia pun mencoba menghidupkan AC mobil namun yang keluar hanya sisa angin bercampur debu Dan terlihat dari celah AC malah tampak semut merah yang mulai berdatangan Dia pun menutup serobong AC menggunakan lakban yang tersedia di mobil Semakin waktu semakin panik bertambah Dia berusaha menenangkan pikirannya untuk menonton video yang tersimpan di galeri ponselnya Dari video tersebut terlihat rekaman lama bersama sang pacar yang bernama Laurie sedang memanggil seorang pria dengan nama Jack Dari sini kita bisa tahu bahwa nama pria di mobil ini adalah Jack Selesai menonton video tersebut, si Jack pun lelah dan ingin tidur sambil menunggu pertolongan Singkat cerita si Jack pun terbangun pada pukul 8.52 malam Jika dihitung sudah 9 jam ternyata si Jack berada di dalam kabin mobil Terlalu lama menunggu pertolongan yang tak kunjung datang Dan udara di dalam mobil sudah mulai pengap dan panas Si Jack mulai mencari cara untuk memecahkan kaca mobil Namun tanah yang menempel di dinding kaca malah jatuh dan masuk ke dalam mobil Tekstur tanah yang tumpah adalah tanah basah dan dapat dipastikan bahwa ini adalah musibah tanah longsor Lalu si Jack mulai melihat dan memperhatikan ke atas kaca sunroof Letakan kaca mulai memanjang dan membesar Dengan cepat si Jack menutup retakan dengan lakban yang tersedia Dan untuk menahan tekanan besar dari atas Si Jack menahan pakai besi kunci setir Beruntungnya tanah dapat ditahan dengan cara ini Stok air mineral yang tersedia hanya setengah botol kecil Tanpa sadar si Jack menghabiskan air tersebut karena lelah setelah menahan tekanan kaca atas Padahal persediaan air putih hanya itu saja Jack pun mulai termenung dan berdoa berharap ada mukjizat agar bisa selamat dari musibah ini Tak cukup hanya berdoa Si Jack mulai mencari cara untuk keluar Dan pindah ke belakang untuk melihat barang-barang yang ada di bagasi Memang banyak barang yang dilihatnya tapi bingung apakah bisa digunakan Semakin waktu Jack pun mulai dehidrasi karena suasana panas dan pengap Diminumnya tetesan air tanah dari atas Kemudian dilubangi untuk menampung air lebih banyak dengan sisa botol plastik kosong Rasa panik yang tinggi membuat Jack kebelet dan harus kencing di dalam mobil Singkat cerita si Jack mulai beraksi dengan mengambil batang besi berlubang yang ada di belakang kursi Dan mulai menusuk ke lubang retakan kaca atas Agar besi mirip pipa ini bisa lurus masuk ke lubang atas Jack mengaitkan seutas tali pada besi Tetapi lapar mulai melanda si Jack Walaupun persediaan biskuit hanya sedikit tapi itu sangat berarti di saat situasi Jack saat ini Untuk minum pun Jack hanya mengandalkan air tanah yang ditampungnya Setelah selesai makan Jack langsung melanjutkan pekerjaannya mendorong besi pipa tersebut ke atas Satu persatu pipa disambung dengan tali agar bisa naik menembus semakin panjang Ruangan yang pengap membuatnya butuh oksigen yang lebih banyak Dari pipa ini Jack akan bisa mendapatkan asupan oksigen Namun semakin lama untuk menembus tanah semakin berat Dengan kondisi haus dan lapar Jack harus bisa mendorong pipa ini menembus tanah Setelah itu dari panjang pipa Jack bisa mengecek kedalaman tanah mobilnya terkubur Ternyata jaraknya sekitar 2 meter Dari lubang pipa Jack berteriak berharap ada orang di luar yang mendengarnya Sekalian dari lubang Jack bisa bernapas Kemudian Jack mendapatkan ide untuk membuat asap yang tujuannya agar orang di luar melihat pertanda ada kehidupan di dalam tanah Namun api yang dibuat justru membakar tangan Jack dan jatuh Beruntungnya api bisa cepat dipadamkan oleh Jack Saat Jack ingin mengintip lagi Seketika terjadi guncangan yang membuat kepala Jack terbentur dan pingsan sementara Jack pun terbangun lagi untuk membalut kepala yang banyak mengeluarkan darah Jack semakin lemas karena infeksi di kepala semakin keras Tiba-tiba terjadi guncangan yang keras membuat bagian belakang mobil mulai ambruk Dengan cepat Jack menahan bagian belakang dengan pipa yang tersisa Karena tidak tahan dengan dehidrasi Jack pun meminum air kencingnya sendiri untuk bertahan hidup Sisa serpihan biskuit pun harus dimakan Jack untuk menahan rasa laparnya Untuk membantu pernafasan Jack rela menghirup udara dari ban serep yang tersedia di bagasi Akhirnya Jack menggunakan cara lain Yaitu mengoleskan semua tubuhnya dengan oli kemasan yang tersedia dari bagasi Tujuannya Jack mau menembus ke atas dengan tubuh berlumur oli Yang memungkinkan Jack bisa tembus dengan tubuh yang licin Demi mengatasi kepanikannya Jack menyalakan musik untuk menyemangati aksinya Kemudian dia pun menghancurkan kaca sunroof atas agar tanah bisa turun Namun ruangan dalam mobil tidak akan bisa digunakan sebagai tempat perlindungan Sambil membuat jalan untuk naik Jack memindahkan tanah yang masuk Dan menggali perlahan tanah yang masih di atas menutupi mobil Untuk membantu pernafasannya Jack kembali menghirup udara dari dalam ban serep Namun seketika guncangan keras terjadi lagi Dan membuat Jack terkubur Dengan kondisi seperti ini untungnya Jack masih bisa bergerak walau dengan tekanan yang begitu berat Tanpa putus asa dan pantang menyerah Jack terus menggali hingga tangannya bisa meraih tembus keluar Cahaya pun sangat jelas terlihat Pada akhirnya Jack pun selamat dan hidup Berkat doa dan perjuangannya Film ini mengajarkan doa dan usaha tidak akan menghianati hasil Sekian dari saya Dik Prabu Terima kasih Sub indo by broth3rmax